Balik lagi di Strat Super Sen Murni, Suara Sewak Bula Indonesia Dan kali ini timnas kita akan, Indonesia akan bertemu dengan Arab Saudi Kalau kemarin kita kalah lawan Jepang Ini sebuah pertandingan yang wajib kita menangkan Dan kita berharap kepada abang yang saat ini Ya gak bang? Dan jangan lupa, kita saksikan langsung pertandingan pada malam hari ini Sambil minum aqua, let's go guys! Wee! 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 Kita langsung masuk stadion dimana Ini sebenernya tidak serame waktu Indonesia pulang Jepang ya Tapi tetap Sudah pada masuk ke dalem mencoba Karena kick off akan di jam 7 Dan gue hari ini akan spesial banget Katanya kayaknya bakalan diwawancara sama tim RCTI Di pinggir lapang kita warm up Nanti kita akan saksikan Let's go guys! Masuknya lebih manusia dibandingkan kemana-mana Jepang Apa karena sepi? Gue gak tau Tapi kemarin di depan tuh udah ada alurnya Lebih diputer-puter Terus masuknya juga dua layer Tapi ya Tepanya sih kalo dibandingin sama Pinal Fiala Eropa atau Piala Dunia yang gue datengin Itu pake aplikasi cuy Jadi setiap kali lo mau masuk Barcode nya berubah Jadi barcode nya baru aktif berapa meter dari pintu masuk Keren banget ya Kalo kita disini kayaknya ribet dah Ini kita masuk nih Dupanya siap sama orang Mantap! Let's go! Silahkan, thank you Keren kita bisa masuk juga Keren gue bilang Lebih manusiawi dibanding lawan Jepang Apa karena lawan Arab Saudi ya? Terus juga kemarin ekspektasinya menang Tapi ternyata kita kalah 4-0 Hujan juga Betul, betul Hujan dres banget sih ini tapi Dan hari Selasa juga Betul dok Dan ini kita masuk dan seperti biasa Lihat gedangan-gedangan ini Hahaha Ya, 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 ya The art of watching football di Jakarta, di Indonesia Gini loh Menikmati aja Lihat warga-warga mungkin ya emang Karena hujan juga Banyak yang ketahan juga Atau banyak yang nunggu kelar pulang kantor Ya kan? Dan Ternyata kalo misalnya lo punya tiket pertandingan KMRT itu gratis coy Gila Yuk kita langsung ke media center Karena ditungguin sama Kawan-kawan di RCTI Kita mau Di wawancara Gak hebat ya Wawancara di pinggir lapangan Sedap Dari tadi Dari tadi Dari siang Stand by Jangan kemana-mana ya Jangan kemana-mana ya Terima kasih, Tio dan Komen, atau mungkin untuk menonton, teman-teman, teman-teman, ternyata ada di sini, tetap sakitkan, jangan lupa, kalau kamu berhubungan sejam lagi, tetap sakitkan, dan sangat jatuh, tapi Indonesia. RGTI, tapi kita nggak boleh masuk kameranya, jadi dari luar aja, nih karena ada boss kita nih, Mas Denny Maning, nih dia nih, karena dia sih bisa berada di pinggir lapangan tadi, ya ada footage beberapa, tapi kita nggak bisa ngambil dari dalam, terima kasih, RGTI, kita langsung ke tribun yuk. Ini, Tirta kena macet, 2 jam dari pasar minggu, katanya macet banget, bahkan gue juga ninggalin mobil di duku atas, akhirnya nak kemaharti, jadi kita langsung masuk tribun duluan aja, sambil minum, akwa. Tapi emang ambience-nya, tidak semeriah ketika melawan Jepang, ketika melawan Jepang, meriah banget, gue ketemu banyak orang, tapi kan nanti si tribun kita, saat ke daerah tuh ada Panji Suriono deh, kita tanya sama Panji aja nanti deh, let's go guys. Saya sudah bersama wartawan senior, kita, tapi bapak kan kemana-mana luar biasa, Alvino, Hanafi, kalau kalian ingat yang dulu teriakkan Garnacuan di warangan nih, ini yang teriakkan Garnacu, lo hari ini mau nyakin siapa, kemarin kan Jepang udah, ini sekarang mau nyakin-nyakin siapa, Tio, iya kan beda, kita kan di tribun, santun aja pak, karena yang dilawan ini kan, negara yang sangat santun, betul, nggak boleh ya kita ya, jadi harus mencontoh, Orang mereka harus ramah-tamah dengan Tapi lu, menurut lu, Vind, dari kacamata, kacamata wartawan ya, kena-kena bisa menang nggak? Menang lah, karena pressure-nya udah gila nih, oh iya, kalau sampai kalah sih, kalau sampai kalah, shit happens ya? Marah, tapi overrenat juga nggak bisa di... Nah itu yang... Gue, 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 gue menyangka bahwa perrenatnya akan lebih kuat dibandingin arah Mancini Iya, karena pas dibalik lagi, itu yang gue takutin Maksudnya, dia pelatih lama, pelatih yang udah pernah megang lama, yaudah jadinya Dia kan, ninggalinnya juga cuma 2 tahun, juga nggak sampai, jadi dia nggak perlu adaptasi lain Gue tuh mikirnya, harusnya Mancini dipecat setelah lawan Indonesia sekarang ya? Biar lebih oke ya? Ini tuh kalau, kayak lu kata, Muhammad Al-Khati ini kemarin tuh, sebelumnya pemain Arab Saudi tuh otot kan? Tapi dikasih otak kalau Mancini, nah si Harvey Ranath ini, otaknya dicaput pakai otot lagi, bisa jadi menang Bener, jadinya siapa? Back-nya yang suka sikut-sikutan, balik lagi habitatnya Oh iya bener, yang waktu nyolotin Messi kan? Nyolotin Messi, where is Messi Ini siapa yang mau disolotin, nyolotin? Sintayong ya jadinya? Ya, ke back-back-back Alvino, berarti menang nih menurutnya? Harusnya sih menang Warnawan yang lain pada satu suara malu nggak? Harus optimis, depan kamera harus optimis Padahal bilang kamera nggak ya? Masuk ke... Akhirnya masuk tribun, sebenernya sama kayak kemarin ya? Ini zona 6 Let's go guys Nomor punggung 18, Ifar Jenya, nomor punggung 19, Tom Nanti peserta Me, Nanti peserta Um, Poh, Poh, Poh... Tepat sekali W ajak Tepat sekali Gila, VIN Tepat sekali Tepat sekali Tepat sekali Gue, Dix, Waldo, udah ada semuanya Dix, gue menurut lo pertandingan ini akan berjalan sengit atau gimana sesuai prediksi kita gitu, Pak? Yang kemarin di podcast Ya, Indonesia masih akan main cepat lagi di awal sih Masalah bisa golin aja, kalo gak bisa golin, kena muatan, ntar lagi-lagi ini Ya itu juga permasalahannya, nyetako lah, Dix Lo masih nyetako, kalo gak nyetako buat apa juga, gak main Makanya neutralisasi lagi Yaha Semoga Indonesia bisa nyetak gol cepat, habisnya lobloknya udah bertahan, bertahan Ya, tapi pemain Eropa, kita lebih banyak daripada pemain Eropa di Eropa Saudi lho Paham, paham, paham Tapi kan Eropa Saudi pemainnya, liganya bagus Ada Ronaldo, Benzema, lawannya gitu-gitu, Sadio Mane Kita harus ingat suratannya Roberto Mancini Kenapa? Pemain Eropa Saudi banyak di liganya, gak pada main Oh iya bener, gak Karena rekannya pada bagus-bagus, tapi gak pada main Oh iya betul Karena bayarnya gak mahal, makanya gak pada mu ke Eropa Ya ngapain? Karena waktu itu gue pernah ngobrol sama pemain Qatar gitu kan Dan adalah waktu gue ngurusin PFF gitu Dia tuh media ofisernya Thailand, dia juga ngurusin Qatar Dia bilang, pemain Qatar tuh gak ada yang mau keluar Kenapa? Karena gaji udah gede Udah kayak di negara sendiri, ngapain? Keluar-keluar Sama ada cerita kalo dulu U19nya Qatar, main disini Ditaro di salah satu hotel kita lah, di Jakarta Pas sampe-nyampe, langsung ada check out semua Karena langsung pindah ke hotel yang lebih bagus lagi Kata dia, foto gak kayak gini Ya gimana ketika di rumah dia Anak sembil baso nyetir di Lamborghini Kita masih mendukung Tirta Mana nih? Dokter Tirta Karena mau nanya nih kalo lepek ini Baik buat kesehatan gak sih? Ya lepek bro Hujanan ya? Hujanan gila lepek gue Ada panja, ada panja, ada panja Gimana ini? Susah sekarang dia jadi artis kayak OL Ttngan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati